Intro Gubernur Jambi Al-Haris kembali meminta digantikan para investor yang telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan jalan khusus Batubara untuk fokus dan segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Permintaan ini disampaikan Gubernur kepada PT Putra Bulian Properti, PT Intitita Prima Sakti, dan PT Sinan Anugerah Sukses saat ketiga investor itu memberikan ekspos pembangunan jalan khusus Batubara di Jakarta. Kedepan pemantauan progres pembangunan jalan khusus Batubara akan terus dilakukan pemerintah untuk memastikan perkembangannya menunjukkan arah yang positif. Pemantauan ini juga berguna untuk menggambarkan kendala yang dihadapi di lapangan agar pemerintah bisa membantu mencarikan solusi. Sehingga diharapkan pembangunan jalan khusus Batubara di Provinsi Jambi bisa rampung sebelum target yang telah ditentukan. Hadirnya jalan khusus Batubara merupakan solusi utama yang ditargetkan pemerintah untuk menyelesaikan polemik angkutan Batubara yang terus menimbulkan kemacetan. Dalam rencana pengerjaan, Petri Putra Bulian Properti akan menyelesaikan pembangunan jalan khusus sepanjang 77 km dari Dusul Mudo hingga Kilagan. Sementara PT. Inti Tirta Prima Sakti akan fokus mempercepat pengerjaan jalan sepanjang 15,3 km dari mandi angin menuju pelabuhan tenang. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.